Intro Aku punya pantun hari ini Pantun apa Umi? Masak air di gudang sebelah Cakrat! Selamat tetang dikepoin Tidak tahu Tadi apa pantunnya? Masak air di gudang sebelah Selamat datang dikepoin Nyambungnya belanana Ici Gak apa-apa Gak ada hubungannya Gak ada sambungannya ya Kalau berbicara tentang hubungan Aku jadi sedih Kenapa sih Ici sedih? Karena pagi ini Kita akan memulai episode kali ini Dengan sebuah artikel Artikel apa Ici? Aduh aku nangis Air matanya dari hidung Coy Maaf Itu mah air hidung namanya Artikel yang menyatakan bahwa Ada beberapa artis yang gagal dalam rumah tangga Katanya bukan hanya sekali Tapi berkali-kali Sebentar itu cerai apa bayar cicilan? Hei coy Kau berkali-kali? Ada tahapannya ya? Oh iya bener-bener Emang ada siapa aja Cis? Penasaran Penasaran dong Aku juga Kameramain penasaran gak? Bagus Ke belakang Ayo Wow Baru juga ada belakang Ini yang lagi hot-hotnya Banget Rangga Terdengar kabar katanya yang perempuan punya gebetan Yang cowok pun begitu Katanya gitu balap balik terus begitu Ya tapi kan kita tidak tahu ya ada masalah apa di belakangnya Nah kesan selama ini yang terlihat saja ya Ada Gading Martin dan juga Gisel resmi bercerai Terungkap ini penyebab pelinah gugat cerai sulek Ini juga kemarin sempat santer ya Karena istilahnya anaknya juga kan sekarang berprofesi sebagai public figure juga Rizky Febian ya Mungkin akhirnya menjadi lebih terblow up lagi hubungan rumah tangganya yang ternyata harus kandas Tapi kita juga mendoakan yang terbaik ya ke depannya Betul Semoga tidak ada masalah-masalah lagi Betul sekali Ada siapa lagi Ricis Ibnu Jamil dengan Ade Maya resmi bercerai Kadang Rangga memang ada beberapa ketidakcocokan Betul Berbeda pendapat yang membuat mereka harus berpisah Waduh Yaslin Wang dan Jalon Tamrin resmi bercerai Ini juga sedih sih karena kan terakhir gak ada kabar apa-apa Tiba-tiba Baik aja ya gitu Ya namanya hidup gak pernah ada yang tau kan kadang bisa di atas kadang di bawah kadang suka kadang duka ya kan Betul yang paling penting jangan berlarut-larut dalam sebuah keadaan Senang boleh senang tapi jangan berlebihan Sedih boleh sedih jangan berlebihan Jadi ketika kita jatuh kita gak kaget Betul banget ya Cis Terus Cis Aku Ini kan memang Ini kan memang Bentar Tegamu Kenapa ada suara-suara gaib Ya Tuhan Ada Mami Mami Lunu Hmm Mami Apa kabar Pitanya ini lho punya siapa Bintangnya ini punya cucu Boleh kita duduk Anter, anter, Mami, anter Ini memang Mami, bukan kepoin Kalau gak punya berita-berita dan artikel yang menarik Tentang bintang tampari ini Betul Yaudah langsung aja kita lihat artikel yang pertama, Ricis Ini dia Di belakang Mami Foto-foto mesra Oh ini foto waktu kita lagi mau menikah Terus ada masalah sedikit lah pokoknya Biasalah orang kalau mau menjalani sesuatu yang baik itu Pastikan ada aja orang yang gak suka, gak seneng Kita next foto ya, Angga ya Swipe up Wow Mami ternyata dari dulu pinter dandan ya Ini kalau ini pas menikah, jadi ini pas malam Idoda Reni Jadi besok mau paginya mau hijab kobol, ini malamnya seserahan itu loh malam Idoda Reni Jadi kayak gadis aku dilamar Mami, tapi dari beberapa pengalaman rumah yang gak Mami Nunung ini, dengan mas Ian ini adalah pernikahan yang paling lama Kabarnya, bukan paling lama harus sampai maut memisahkan kita Amin Amin Berjabat dengan anak-anak saya, jadi kedekatan dengan anak-anak saya Terus selama saya bekerja berapa tahun, berapa puluh tahun saya berkecembung di luar kesenian Saya itu belum pernah memujudkan gitu loh, memujudkan apa yang saya kerjakan selama ini, apa yang saya dapat gitu loh Jadi cuma musnah aja, musnah aja gitu ya, karena berondong-berondong yang dulu Tapi Mami, apakah ada kesulitan Mami yang dihadapkan selama masa pernikahan sampai saat ini Oh enggak, enggak, ya kalau namanya rumah tangga, jadi saya belum rumah tangga kan Nah kalau orang berumah tangga itu sebetulnya tidak gampang dan tidak mudah Itu perjalannya yang sangat panjang orang berumah tangga ya dalam satu tahun Oh, karena kita kan orang lain disatukan kan gitu kan Jadi mungkin masih pacaran itu masih yang manis-manis, kalau sudah menikah dapat setahun ini sudah kelihatan Oh ini boroknya disini nih, terus ini buriknya disini Waduh, ketahuan yang banyak Pokoknya apa yang ada di diri kita sudah kelihatan banget Tapi Alhamdulillah kita bisa saling menerima kekurangan, kekurangan itu pasti ada ya Pasti kita, aku berdua sama Ian itu sudah bisa menerima kekurangan masing-masing Kita masa-masa lalu kita itu memang sama Ian itu memang enggak bagus gitu ya Jadi yaudah dengan pengalaman-pengalaman masa lalu kita Sekarang kita ayo maju, jangan menoleh ke belakang Luar biasa, belajar dari semua masa lalu yang ada Karena rumah tangga itu enggak mudah Sekarang Regis punya artikel yang katanya ini adalah pernikahan beda usia Yang hanya untuk memanfaatkan saja Makasih Cis, ini dia artikelnya Oh, Eli Sugigi diporoti sampai puluhan juta oleh mantan suaminya Nah ini dia, yang bikin aku ketawa tuh itu headlinenya Headlinenya, karena dimana pikiran laki-laki untuk memoroti perempuan tuh harus tuh enggak ada Mungkin ini Pak Eli juga pernah Tapi ada loh Ada ya Mami ya Mami pernah Dua kali Sama yang usia lebih muda juga waktu itu Mami Jangan sayang Ya tapi itu semua kan buat pembelajaran, buat pengalaman aja, buat cerita nanti untuk anak cucu Jadi emang ya itu lagi, menikah itu tidak gampang Mami melihat artikel seperti ini jadi ada ketakutan tersendiri enggak sih? Enggak, karena saya kan udah berumah tangga Dan saya Alhamdulillah menemukan laki yang benar-benar itu pilihan Allah gitu Alhamdulillah Berarti Mami sekarang sudah bahagia ya Mami Amin, amin, Alhamdulillah Amin Tapi kita punya bukti kalau Mami masih suka galau-galau bikin status di sosial medianya Apakah benar Mami? Itu salah, aku suka minum galon dan galau Nih liatah sih, liatah Dan galau Tapi benar Mami gak pernah galau sedikit pun Ya namanya manusia pastilah, galau itu pasti Ya ada perasaan rada Ya gimana lah, ya itu tadi rumah tangga itu tidak akan semulus apa yang kita bayangkan Pasti ada dikerikil-kerikil tajam yang selalu di hadapan kita gitu Jadi kalau galau kadang-kadang aku memang mencurahkan dengan sahabat deket aku Kadang ya cerita-cerita itu aja Tapi gak sampai sedalem itu Karena rumah tangga itu jangan sampai dicampurin sama orang ketiga Gak mungkin rangga, gak mungkin Karena sekarang Richis punya bukti bahwa Mami Nunung ini curhat sampai ke Facebooknya Coba kita lihat, ada buktinya enggak Waduh Yang atas dulu Richis Akhirnya aku yang harus mengalah demi kebahagiaan mereka berdua Aduh Aku penasaran sepertinya Richis seperti apa klarifikasi dari Mami Nunung Setelah ini akan ada dikepoin makanya tetap dikepoin Ini memang sudah takdir Allah ya saya ditugaskan untuk menjadi tulang punggung keluarga saya pada saat ayah saya mau meninggal Sampai jumpa